Hai, selamat datang di hidupku sebagai DITI Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara saya membuat rolade ayam yang merupakan kesukaan kami sekeluarga Jadi kita langsung saja ini dia bahan-bahannya Yang pertama kali akan saya lakukan adalah membuat kulitnya terlebih dahulu Di sini saya punya 2 butir telur yang saya akan pecahkan aja langsung Lalu di dalam situ juga saya masukkan air Dan sedikit tepung terigu sekitar seginilah ya Satu sendok makan tepung terigu Setelah tercampur rata saya akan saring supaya menghasilkan tekstur yang smooth ya Saya menggunakan sedikit minyak kelapa Mau pakai margarin juga bisa Sudah panas saya akan tuangkan setengah gelas Tapi tergantung ya pannya sebesar apa Diratakan ke seluruh bagian Saya bikin telur dadar aja Jadi nanti hasilnya 2 lembar kulit seperti ini ya Saya singkirkan sebentar karena saya mau bikin isiannya Kalau food processornya lebih besar tentu saja bisa menggilingnya sekalian ya Telur Saya pecahkan di sini terlebih dahulu Supaya kalau ternyata telurnya busuk Bahan yang lain juga nggak ikut ini ya tercemar Saya masukkan juga wortel yang saya sudah cincang seperti ini Yang saya sudah iri seperti ini Saya parut bawang putih ke dalam sini Untuk memastikan bahwa nanti bawang putihnya hancur semua ya Kan nggak enak kalau dapat bongkahan bawang putih Kedalam sini juga saya masukkan 2 sendok makan tepung Tepung apa aja yang teman-teman punya ya Tapi saya disini adanya tepung terigu protein rendah Boleh diganti dengan tepung tapioca atau apapun yang disukain 1 sendok makan minyak wijen Ini fish sauce 1 sendok juga Kecap asin 1 sendok juga Seperti gini Saya pakai garam kurang lebih saya kira-kira aja ya Untuk segini saya pakai kira-kira 1 sendok teh Lada secukupnya Smell so good already Kira-kira kalau sudah tercampur rata seperti ini Saya ambil sebagian Saya letakkan di kulit Lalu saya ratakan ke seluruh permukaan kulit ya Saya pindahkan aja ke talenan seperti ini Biar lebih enak ya Pakai isian Ayam dan udang ini Sebanyak yang diperlukan ya Atau yang dipengenin Semakin banyak isiannya nanti rollnya semakin tebel Atau besar Ini udah ada kukusan Yang saya sedang panaskan airnya sampai mendidih Karena ini nanti saya akan kukus Setelah rata seperti ini Kemudian saya akan gulung Gulungnya biasa aja ya Kayak gini Sambil dikencengin dikit Ditekan-tekan gitu ya Nah Gini Ini saya pindahkan ke wadah Pirex seperti ini Yang anti Yang ini yang bisa dipakai manggang ya Yang anti panas Untuk saya kukus Saya sengaja tidak pakai plastik Karena saya Berusaha keras untuk mengurangi sampah plastik Dan saya berharap teman-teman juga demikian ya Jadi Tidak perlu lah kita masak pakai banyak plastik Kita cuci tangan aja yang bersih Lalu Dikufu seperti biasa Nggak perlu dibungkus plastik Ya Setuju ya Kita kurangin sampah plastik ya Lalu disini saya punya Sisa isian Saya masukin ke Mangkuk Anti panas Seperti ini Lalu saya akan kukus bareng-bareng Dengan roll adenya Saya akan kukus roll adenya Kurang lebih 20 menit Atau sampai matang Tada Gila hasilnya Roll aden ayam Yang tadi saya sudah kukus Sekitar 20 menit Atau sampai matang Jadi ya gede-gede ya Saya biasanya bikin gede Biar cepat aja Kemudian kalau dan sisanya Saya kukus seperti ini Sebenarnya bisa jadi Tiga ya Kalau lebih kecil Tapi saya biasanya nyetok Cukup dua Masih panas sih Coba kita iris dalamnya Kayak gimana ya Nah Kayak gitu Duh panas banget Nih Ntar kalau dingin Lebih enak motongnya Cuman cahaya di dapur saya itu terbatas Jadi saya harus segera menyelesaikan video Dan memotong roll adenya Kayak gini isinya Ini ya baunya enak banget Dan sebaiknya ditunggu dingin Baru dipotong-potong ya Kalau panas segini dia ada Kecenderungan Agak pecah dikit Gitu Tapi biasanya Setelah dingin Saya potong-potong Lalu saya masukkan ke kulkas Atau nggak dipotong-potong Juga bisa Saya masukkan ke kulkas Tutup gitu Terus masukkan ke kulkas Saya pakai Di saat saya perlukan Nah Roll adenya ini Bisa dimakan langsung Atau digoreng juga bisa Kadang-kadang Saya juga jadikan campuran sup Terserah pemakaiannya Sesuai selera Sekarang saya pengen coba Bagaimana rasanya Gimana-mana Enakan buatan sendiri ya Karena kita bebas Puas Mau pakai dagingnya Seberapa banyak Udangnya seberapa banyak Kemudian saya pakai kerat ya Biar anak-anak saya Tetap makan sayur Dan ada seratnya Demikianlah Apa yang saya bisa bagi Pada sore hari ini Semoga videonya berguna Semoga teman-teman Suka dengan videonya Kalau suka Jangan lupa like Share, komen Dan subscribe Bagi yang belum subscribe Thank you for watching Sampai jumpa di video saya Yang berikutnya Sampai jumpa di video saya